Play this one Camera, roll, and action Kau sahabat selamanya Kau bersama Saat tanggih dan tertawa Semua Kui selalu ada Biarlah apa pun terjadi Tempun Ku akan selalu di sisi Wah Saat tanggih dan tertawa Semua Kau selalu ada Ehhh mana dia ni lambat lewat lah Hai awak Hai Maaf la rasa lambat sikit Nak jumpa kenapa? Akak banyak kerja lah kat rumah. Alah, sorry lah. Ganggu awak banyak kerja. Tapi, awak jangan risau eh. Kejap je. Sebenarnya, saya nak bagi awak. Apa ni? Hadiah-adiah ni? Oh, cantiknya. Jam ni, mesti mahal kan? Eh, tak payah, tak payah. Saya tak naklah terima hadiah-hadiah macam ni. Eh, eh, tak apa. Ini tanda pakaian saya pada awak. Sebab awak tahu 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 saya kan? Dan juga hadiah perkenalan kita. Suka tak? Mesti cantik kalau awak pakai. Sampai hati kau buat abang macam ni. Tegak, mak. Dia buat dekat aku macam ni. Apa dia tak tahu dekat aku ni? Suami ni. Lelaki ni. Eh, kau ni kan? Eh, kau ni kan? Nama je lelaki. Kan dengan benda macam ni pun, kau menangis macam budak kecil. Eh, kalau kau nak menangis sangat, kau menangis di ujung sana. Aku duduk tengah masak ni, tak pasal-pasal meleleh air mata kau tu dekat makanan aku. Eh, kau ni kan? Tolong aku, Samad. Aku patut aku buat sekarang. Aduh. Okey. Pertama sekali kau kena buat, kau kena berhenti menangis. Buruk, Latif. Orang tua muka macam kau ni menangis, kau tahu? Aku tengah sedih-sedih macam ni kau suruh aku berhenti menangis. Mana boleh ni? Aku ni, aku ni, kau ni. Aku dah tanya kau apa kau takut aku buat. Aduh. Apa susahnya kau pergi jumpa bini kau, tanya bini kau siapa lelaki tu? Tunjukkanlah kele lelaki yang kau tu sikit. Aduh. Pergi sekarang. Mantap tu, mantap. Baik. Aku pergi jumpa dia sekarang. Okey. Baru dia tahu siapa aku. Ya, mantap. Abang, dah balik. Macam mana hari ni ada job tak? Abang nak makan? Nak siap masak dah ni. Aloh, abang ni orang tanya. Kenapa ni? Merajuk orang kita ke? Merajuk? Abang ada masa nak merajuk. Naik perangu makan buah kana. Dah tahu saja lagi nak bertanya, kan? Imah. Imah menduakan abang, kan? Ini abang. Sejak bila pula saya menduakan abang ni? Apa abang mau epik ni? Sudah keharu jendana pula. Dah tahu bertanya pula. Tak nak ngakulah tu, kan? Hah? Tak nak mengaku Imah menduakan abang. Sampai hati Imah menduakan abang. Abang bagi madu dekat Imah. Tuba Imah mandi dekat abang. Abang sedih sangat. Abang sedih sangat. Hei... Hei... Nangis pasal anak dah ketua pula. Abang! Haa... Lagu Iman Mutiara. Lagu ni famous, tahu awak. Tapi... Mesti dah ramai orang pilih lagu ni. Haa... Tak pun. Lagu Thank You Allah. Tapi awak pula tahu tiba-tiba bahasa Inggeris, kan? Hei... Macam mana ni awak? Syafiq dah dua hari tak datang sekolah. Kita nak kena pilih lagu dengan dia. Itulah masalahnya. Kalau Syafiq tak datang, macam mana kita nak bincang lagu dengan dia? Haa... Tak pun. Kita pilih je lah apa-apa-apa. Dia pun kisah pun, kan? Hei... Jangan. Jangan tukar lagu. Nanti dia tu bagi tahu setiap tau. Nanti leceh lah pula. Habis tu macam mana? Hei... Weh... Syafiq, weh! Haa lah. Jom! Syafiq! 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 Dah! Haa... Haa... Apa kena anak ni? Syafiq, awak okey kan ni? Kenapa awak tak pergi sekolah? Haa... Aku dah fikir. Tepilah! Syafiq! Hei! Awak perasan tak muka Syafiq tu? Nampak? Macam... Kena pukulin? Eh, saya rasa kan? Dia kena pergi dengan bapak dia lah. Patutlah dia tak tengah sekolah kan? Kesian kan? Malaslah. Tanahlah aku. Aku tak pergi, tak pergi. Tanahlah. Kau pergi sajalah. Buah masa akulah. Aku pergi bukan dapat pun. Dah lah. Okey, selamat tinggal. Selamat tinggal. Buah masa je kalau aku pergi. Pergi casting banyak-banyak pun bukan dapat pun. Siapa tu pun? Kawan. Dia suruh pergi casting. Malaslah. Eh, kenalah tak nak pergi casting? Angkat kenalah pergi casting baru boleh tahu boleh berlakon ke tak. Faham? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angkat kenalah. Adik dah faham skrip dah. Lepas ni kita berlatih lah. Eh, berlatih lah sendiri. Kenapa ajak-ajak Angkat pula ni? Tak nak lah. Lah, sebenarnya kata Angkat dah berlatih. Angkat pandai. Adalah adik. Tak kuasa lah. Maaf lah, sayang. Angkat! Tengah! Tengah! Loh. Kenapa langkah tu? Tahu. PMS kot. Ni. Kau pergi sekolah ke kau pergi mana ni? Bawa belacan betul tak? Pergi sekolah? Kau pergi sekolah ke kau pergi buat belacan? Pergi mandi! Bau... Cepat! Kita main game lah. Janji... ...Kam... ...Samina! Hei, Ma! Hei, Ma! Hei! Hei! Aku peranjat saya. Alang kau ni, kalau aku tegur, tu peranjat. Cuba Mamat Handsome tu tegur. Suka engkau! Mamat Handsome mana pula ke kuih ni? Alamah! Dari taman sini sampai taman seberang sana. Dah kecoh pasal kau tau. Takkan nak kecoh pasal Abang Latif lagi. Hal tu kan dah lama selesai. Hei, ini bukan pasal Latif lah. Itu cerita dah basi. Ini pasal kau. Ada... Hei, hei, hei! Hei, hei! Kat dirinya apa merepek ni? Kau ni pegang-pegang tu, pegang ni semua. Lepas tu pegang mulut aku. Berkuman tau! Nyakit nanti. Hei, ini, Kak Kuyah. Apa dia? Siapa? Apa-apa ikan-ikan apa ni? Alah! Mamatnya Handsome kau tutup Kak Kudai ni. Yang Handsome segap, tegap. Hei, hei! Hei, siap-siap hantar kau balik lagi kan? Haa! Selambar badak je, eh? Kau buat kecoh kat sini, buat skandal, eh? Kak Kuyah, skandal apa benda-nya? Dia cuma tumpangkan saya balik je hari tu. Haa! Mula-mula, tumpang balik. Lepas tu, tumpang. Hei, hei! Kak Kuyah pun tak jangan merepek. Kak Kuyah ni patutnya dah insaf kan? Ni tak ada gaya orang insaf pun tau. Hei, insaf tu. Insaf. Tapi, hati manusia kan? Macam main berkelegak. Bolak balik, bolak balik. Macam tinggal. Kak Kuyah, daripada saya layan Kak Kuyah kat sini lebih baik. Saya balik, masak. Lagi bagus. Hei! Tak ada masa nak layan aku. Layan Mak Handsome tu boleh pulak. Eh? Kak Kuyah. Ya, Kak Kuyah? Haa, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Eh, Kak Kuyah nak pergi mana ni? Haa, nak pergi kedai. Barang dapur dah habis dah tetap belanja sikit. Haa, kalau nak saya hantarkan bolehlah. Haa, tapi nak lori lah. Jom. Eh, tak apa. Tak apa. Kak Mak suka kerja ni. Haa, ni. Datip. Ya. Nak tanya sikit boleh? Eh, boleh tanyalah. Ni. Angkor ni asal daripada mana? Oh, saya orang Perak. Kampung saya selama. Oh, Perak. Kak. Haa, Kak ingatkan dengan mereka. Haa. Haa. Sebab Sporting semacam kan? Itulah ingat kawan mereka. Eh, Sporting? Sporting macam mana pula? Eh, kau tak tahu ceritakah? Haa, haa. Semalam, Mak dia pambat handsome kau. Hantar Imah balik. Dah satu taman kecoh. Kau ni Sporting semacam. Haa, Mak. Setahu akaklah kan? Orang mereka saja yang Sporting kan? Haa. Tak sangka aku bercerita dengan orang mereka kan? Bini orang bawa pun tak kisah Sporting. Orang Sporting betulah. Ya. Apalah tapi tengoklah. Angah? Kenapa pergi tutup TV tu? Mak tengah tengok kan? Tak adalah Mak. Mak tak tengok ke daripada tadi? Semua channel siasik muka yang sama je. Last pun siasik dia je. Eh, bosannya. Eh. Artis tu lawa. Popular. Followers ramai. Memanglah banyak job. Haa. Kalau macam Angah, takat ekstra-ekstra je. Haa. Maaf lah. Memang tak ada lah. Mak ni kenapa? Nak babah Angah? Malas lah anak layan. Eh. 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 Pihak kebal je. Kenapa tiba-tiba sentap pula? Parah tu Mak? Tak tahu dia sentap. Biasa okey je bila Mak ngata-ngata dia pun. Mak pun. Kalau nak berborak ke apa ke dengan anak. Janganlah sampai dia sentap. Nampak? Dia dah mudi dah. Kenapa? 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 Kau orang bersen ke? Eh, sekejap. Dia dah bersen ke? Manalah orang tahu. Tapi Mak. Mak tak perasankah sejak kebelakangan ni. Sejak Adik dapat offer berlakon. Perangai ni dah setap. No. Tapi takkan nak salahkan Adik kot. Takde lah. Cuba Mak bayangkan sekarang ni. Mak Angah memang dah lama berlakon. Tapi dia banyak dapat offer ekstra je. Adik. Bawa dapat offer berlakon. Dapat dialog pula tu. Dapat watak. Lepas tu scene banyak pula tu. Mana tak setap? Mana tak terasa Angah? Okey, okey. Mulai sekarang semenjak-menjak ni nanti. Mak takkan bahan Angah lagi. Tapi takkan ambil yang macam tu je. Parah lah tu. Eh. Entahlah Mak. Biarlah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Abang Asahandrani kan? Ya. Ya saya. Subhanallah. Cantiknya mata. Sedap ni suara. Najwa. Alhamdulillah saya jumpa awak. Bang. Ya Najwa. Abang lepas sini ada apa? Oh. Abang ada bawa sikit bawang. Abang ingat nak ajar awak kupa-kupa bawang hari ni. Tak adalah Abang gurau je. Sebenarnya Abang memang nak bercakap dengan awak. Abang nak jumpa awak lah. Abang nak bercakap dengan saya? Ya tak payahlah Abang. Tak apa Abang. Apa ni. Abang ke artis. Nama Abang ke besar. Saya ni ekstra je. Terlalang je. Malu Abang. Kenapa Najwa cakap macam tu? Najwa tahu tak? Bukan semua orang yang lahir-lahir terus terkenal tau. Dan berjaya. Ada. Ada. Contohnya macam anak Cik Tak. Anak siapa tu? Si Johalizah. Anak siapa. Mereka ni semua terkenal tau bang. Dekat dalam Instagram dia orang. Follower beribu-ribu berjuta juta. Itu lain Najwa. Itu sebab mak bapak dia orang yang terkenal. Jadi anak dia tumpang lah. Tengok lagi macam. Pernah dengar? Satu masa dulu. Ini popular. Tapi lepas kedatangan. Dia lupakan. Tengok macam mana sekarang dia angkat. Ada lain yang macam Amizah Aznan. Asalnya dulu dia cuma bersandar di belakang tiang masa orang tengah syuting. Tapi sebab. Jadi dia diangkat. Dan sekarang dia popular. Saya percaya nanti Najwa pun satu masa akan jadi lebih bagus daripada mereka. Tapi Najwa janganlah kecik hati. Mana Abang tahu yang saya ni tengah kecik hati. Abang tahu Najwa. Abang tengokkan dari gaya pemakanan. Abang dah boleh agak dah. Tapi tak apa. Yang penting. Apa yang Abang nak bagitahu. Untuk jadi seorang artis. Jadi seorang pelakon. Selain dari minat yang mendalam. Kita perlu ada kesabaran. Kita perlu ada ketabahan. Perlu ada kekuatan untuk mengharungi segala onak ranjau ni. Abang percaya Najwa boleh lakukan. Terima kasih Abang. Saya sebenarnya suka sangat Abang berlakon dalam cerita apa itu. Yang jadi Ustaz Hamadi itu. Awak tengok juga cerita-cerita macam itu. Saya sendiri pun tak minat cerita macam itu. Tapi tak apa. Saya ucapkan terima kasih sebab menyokong saya. Saya doakan awak tahu. Terima kasih. Bukan Mak. Terima kasih Kak Alung itu. Dia yang buat semua ini. Apa? Alung. Terima kasih Anang. Ya, Angal tahu. Alung yang telefon Abang ini kan? Eh, tim ke siapa? Ya, Angu. Alung. Telefon kan? Najwa. Najwa sepatutnya rasa bersyukur sebab Najwa ini ada kelebihan dari orang lain. Najwa ada keluarga yang besar. Ya, keluarga besar yang menyayangi dia. Masih. Lagi pun, Alung tengok Angal dekat rumah. Sedih saja. Jadi, Alung bawa orang yang spesial dekat sini. Inilah dia Azhan Rani. Mak pun nak minta maaflah sebab buat Angal terasa hari ini. Dah, tak masa dia kerja lagi tahu. Selamat pagi. Moga berjaya. Eh, eh. Sebelum itu kita selfie. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi ke? Risau saya awak sakit ke? Tak cukup makan ke? Eh, aku memang sengaja tak nak angkat telefon kau lah. Kau ni, lelaki kau rumah lah. Janganlah macam tu. Saya nak juga tengok awak. Eh, kau nak jumpa buat apa? Aku dengan suami aku tak ada masalah. Bahagi orang tu tak? Kau jangan usahkan boleh tak? Okey, macam ni. Kita jumpa tempat lain eh. Untuk kali yang terakhir. Lepas tu saya janji saya tak akan kacau lagi lah awak. Aluh, nak jumpa kau mana? Tak apa, nanti saya beritahu. Boleh awak? Janji lepas ni jangan ganggu aku lagi, faham? Ya, terima kasih awak. Ini gila memang masuk air lah budak ni. Ya. Hai, awak ni kelah kabut nak pergi mana? Saya nak pergi kedai sekejap. Beli minyak-minyak habis. Biar saya hantarkan. Eh, tak apa, tak apa. Saya jalan kaki je. Benda lurus-lurus, sorak sikit. Saya pergi dulu bang, ya? Yalah. Eh, Datip. Imah tu gana? Hai, Kak Koya. Kak Koya tak ada kerja lain ke? Asyik sekodeng jiran sahaja. Aku ni macam ginilah, Datip. Duduk seorang sorang. Sekali-sekala kena ambil tahu hal jiran, kan? Tu, Imah tu kena tengok semacam je bobok dia. Haa. Dia nak pergi kedai beli barang? Tapi, kau kena berbaik. Kau kena ikut Imah tu. Beksel mana ada pekti. Yalah, Mak Ani dah tahu. Tantang Imah tu. Juga Mamat Handsome itu tak? Suatu apa pula Kak Koya? Haa. Aku agak je, Datip. Haa. Tapi, kau ni. Haa. Sekali-sekala kau kena pergi cek. Apa bimbing kau buat. Faham? Yusof. Akal tak sukalah awak datang rumah macam tu. Kalau lelaki Akal nampak macam mana? Awak tolonglah. Saya tidur tak lena. Tak lalu makan. Asyik cakapkan awak je. Tolonglah. Eh, awak ni. Pernah rasa kaki tak ada muka awak? Eh. Awak. Tolonglah bagi saya peluang awak. Tolonglah. Eh. Imah! Haa. 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 selalu ada